Pemirsa seorang pria tewas akibat luka bakar parah di sekujur tubuh usai dibakar istrinya. Diduga sang istri marah pada suaminya hanya karena tidak memberikan kode sandi HP korban. Ini adalah suasana saat istri korban, IC, yang telah berstatus tersangka hadir melihat jasad suami yang dibakarnya. Kedatangan pelaku dikawal ketat polisi untuk menghindari amukan masa yang geram dengan tindakan pelaku. Peristiwa pembakaran terjadi pada Sabtu sore 12 Januari lalu bermula saat IC meminta kode sandi HP korban, namun korban tak memberikannya. Menurut saksi, korban sempat memukul istrinya. Tak terima dipukul, IC mengambil bensin dan membakar badan suaminya. Korban sempat dirawat ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong akibat luka bakar serius di tubuhnya. Pelaku sudah ditahan di Polres, Nombok Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.